rata-rata orang berpikirnya rejeki itu hanya manusia dan manusia dia lupa dan dia hanya berharap berharap-harap cemas sama Tuhan mudah-mudahan besok dikasih rejeki lancar enggak seperti itu konsepnya berbicara mengenai rejeki banyak sekali para sahabat yang menanyakan di kolom komentar mengapa hidupnya dipenuhi susah dengan yang namanya rejeki saya lihat masnya ini bisa memberikan mungkin edukasi ataupun pembelajaran atau barangkali tips cara agar rejeki bisa mengalir terus tanpa henti sampai seumur hidup mungkin ya ya kalau menurut kacamata spiritual rejeki itu sangat mudah rejeki yang selazimnya dalam arti kata cukup rejeki itu ajaib dan gaib ya karena berbicara tentang rejeki itu adalah hak dari Tuhan Sang Semesta dari yang gaib bisa timbul keajaiban lalu dapat berwujud secara nyata berupa uang, barang, atau materi yang lainnya mengingat tadi temanya adalah bahwa rejeki itu adalah gaib dan itu adalah haknya dari Tuhan Sang Semesta rata-rata orang enggan untuk berfikir ke arah situ sebab yang kita lihat manusia itu terlalu mengandalkan kecerdasan dan nalarnya sehingga tidak percaya dengan satu keajaiban ataupun kemujizatan kalau orang sudah memiliki mindset yang seperti ini berarti dia lupa bahwa itu adalah haknya Tuhan nah ini yang menjadi kunci pokok utama bagaimana cara mendapatkan rejeki agar barukah bisa seumur hidup bahkan mungkin bisa nanti diwariskan ke anak cucu itu triknya menurut saya sangat mudah triknya mudah untuk dipelajari namun sulit untuk dilaksanakan apalagi orang yang hanya mengandalkan kecerdasannya itu akan sangat berbahaya sekali nanti pada ending di kehidupannya apalagi yang diuji dengan sulit rejeki padahal manusia diberikan kesulitan di dalam rejeki karena Tuhan itu sayang terhadap kita eh malah ada beberapanya yang hilaf sampai menghalalkan segala cara sehingga tega menyakiti atau merugikan orang lain itu wah belum lagi baru dikasih rejeki sedikit sudah sombong di hadapan siapapun sudah lupa sama Tuhan lupa diri jadi orang yang dikasih rejeki yang besar itu sangat besar pula tanggung jawabnya di hadapan Tuhan jikalau dia mampu di dalam tahapan itu maka rejeki itu akan membawa keberkahan bahkan hingga akhir hayat bahkan juga bisa ke anak cucu bahkan tujuh turunan atau sepuluh keturunan lalu solusinya disini adalah cara ajaib mencari rejeki supaya dapat mengalir seumur hidup yaitu adalah dengan mencari kepercayaan dari Tuhan orang rata-rata gak akan berpikir ke situ saya dalam hidup bermasyarakat rata-rata dari orang di sekeliling saya selalu mengandalkan kecerdasannya dia justru keterkaitannya terhadap Tuhan itu banyak lepas hanya berharap hanya berdoa tanpa dia memahami bahwa Tuhan itu seperti apa sifatnya padahal di seluruh kitab hampir seluruh kitab mengatakan bahwa jikalau manusia ingin mengenali sifat Tuhan maka kenalilah sifat kita sendiri dulu itu artinya Tuhan membutuhkan adanya sebuah kepercayaan kuncinya itu cuma kepercayaan dari Tuhan ada juga saya mendengarkan kalimat-kalimat yang menurut saya baik tapi kurang pas memancing rezeki dengan rezeki aduh menurut saya gak seperti itu konsepnya itu satu perbuatan yang baik baik terhadap sesama belum tentu baik terhadap Tuhan Sang Semesta dihadapan manusia kalau kita berbagi kan baik tau mbak eh baik dihadapan seluruh orang tapi dihadapan Tuhan belum tentu maka dari itu itu bukan menjadi landasan utama untuk melancarkan rezeki walaupun memang beberapa persennya benar yang paling benar adalah bagaimana cara kita menanam kebaikan tanpa harus memandang siapa yang diberi jadi gak harus untuk melancarkan rezeki itu dengan rezeki juga rezeki itu kalau secara umum kan dilihatnya kan dari materi yang paling penting adalah kita menanamkan budi yang baik dihadapan Tuhan Sang Semesta apapun itu bisa kita menolong sesama mungkin ada orang yang lagi kesusahan kita membantu ada orang keberatan membawa barang kemudian kita bantu ada orang jatuh kita tolongin ada orang kerepotan kita bantuin syukur-syukur nah ini yang beberapa persennya jika lah kita ada kita bersedekah tapi kan itu bukan menjadi landasan yang utama yang utama adalah bagaimana caranya Tuhan supaya percaya sama kita mengingat juga di dalam menolong di dalam juga memberikan sesuatu terhadap orang lain itu rentang sekali dengan yang namanya pamrih dia ingin menunjukkan kalau dia tidak pandai di dalam membawa pikiran dan perasaannya upaya itu dapat sia-sia maka dari itu kalau mau berbuat sesuatu mau melakukan sesuatu kebajikan termasuk memberi rezeki menolong orang lain dan sebagainya pandanglah terhadap yang satu yaitu siapa? Tuhan Sang Semesta agar pikiran dan hati tidak terkontaminasi dengan kekotoran kalau rezeki yang instan itu perlu dipertanyakan patut dipertanyakan apakah ini satu keadilan untuk saya ataukah ini satu hukuman untuk saya ini yang jarang sekali orang berpikir tentang hal ini kalau mau rezeki itu awet barukah lancar seumur hidup maka setiap perguliran waktu demi waktu kita harus menanam kebaikan-kebaikan di hadapan Tuhan Sang Semesta kebaikan itu tidak hanya harus terhadap manusia terhadap seisi alam semesta bisa satu contoh di luar kita berbuat baik terhadap alam sekeliling kita manusia katakanlah kita dapat juga berbuat baik terhadap binatang ada binatang yang kelaparan kita tolongin ada binatang yang sakit ada yang binatang mungkin kakinya terjerat seperti ayam dan sebagainya kita tolongin itu kita berguna untuk alam semesta secara tidak langsung manusia ikut menyelamatkan lestari alam atau habitatnya itu kalau kita berbicara tentang binatang belum lagi kita melihat banyak sekali tumbuh-tumbuhan ini kok ada biji terbengkalai di sini padahal ini biji gampangannya umpamanya seperti ketimun atau mentimun itu bahasanya ya sama-sama dibuang mokyo ke tanah biar bisa tumbuh ke tempat yang lembab perkara nanti mau dimakan orang mau enggak urusannya nanti tapi saya yakin untuk mata rantai sekalipun enggak dimakan oleh manusia saya yakin pasti akan dimakan oleh binatang mata rantai jadi Tuhan menciptakan semesta beserta isinya itu serasa enggak sia-sia dan kita ikut berjuang untuk menjaga dan melestarikannya rata-rata orang berpikirnya rezeki itu hanya manusia dan manusia dia lupa dan dia hanya berharap berharap-harap cemas sama Tuhan mudah-mudahan besok dikasih rezeki lancar enggak seperti itu konsepnya yang kita butuhkan adalah kecintaan atau kepercayaan dari Tuhan sang semesta yang sudah menciptakan kita semua karena rezeki itu bersumber dari sana rezeki pati dan jodoh jadi kalau untuk urusan itu kalau mau langgeng selalu tanamkanlah kebaikan-kebaikan maka keadilan karena orang jika lo merasa dirinya beriman pasti dia mempercayai bahwa Tuhan itu maha adil segalanya kalau memang Tuhan maha adil segalanya dan kamu mengimani kenapa kamu enggak memperjuangkan atas iman yang kamu yakini enggak tahu mbak ini masuk logika enggak ini iya logis hal-hal lain dari apa yang sudah diberikan terhadap kita kalau kita diberikan rezeki ataupun satu kelebihan apapun itu karena ini temanya rezeki rezeki lah umpamanya rezeki yang sedikit bertanyalah di dalam pikiran bertanyalah di lubuk hati Tuhan memberikan saya rezeki segini ini keperluannya untuk apa aja ya biar nanti tepat saya membelanjakan atau menjalankan uang ini atau rezeki ini di hadapan Tuhan itu saya supaya bisa punya nilai-nilai sisi yang baik perbuatan yang baik perbuatan yang bisa dipertanggungjawabkan mengingat juga yang diciptakan dan yang menciptakan itu tidak beda jauh orang di dalam kitab-kitab sudah banyak disebutkan bahwa jika ingin mengenali sifat Tuhan kenalilah sifat kita terlebih dahulu satu umpama kita memberikan uang terhadap anak terus uang itu dipakai untuk pergi main kesana kesini untuk beli bensin untuk jajan yang dijajanin itu di luar apa ya di luar batas-batas terus kemudian borosnya gak ketulungan apalagi sampai untuk apa ya belanja sesuatu yang tidak baik yang dilarang kita selaku orang tua kira-kira kapok gak baik iya jelas kapok iya demikian juga Tuhan dan saya sangat yakin seyakin-yakinnya kalau manusia mau melakukan hal-hal yang baik berusaha hanya memandang yang satu utama ya yang satu ya kita bicara yang utama dulu seiring waktu berjalan saya yakin rezeki itu akan naik dengan sendirinya tanpa kita harus berpikir dengan kecerdasan kita tapi rata-rata karena akionya orang sekarang itu merasa bahwa dirinya pandai dia lupa dengan kodratnya siapa yang menciptakan kepandaian itu dia lupa makanya gak heran kalau banyak sekali di kolom komentar itu saya lihat orang yang merasa kesulitan rezeki kita diberikan kesulitan rezeki itu artinya Tuhan masih sayang sama kita karena kalau kita dikasih rezeki banyak belum tentu kita kuat membawanya dapat saja rezeki itu membuat diri kita sombong bisa membuat rezeki itu mencelakakan diri kita satu contoh seperti ini kalau kita diberi rezeki banyak kita gak mampu untuk membawa rezeki itu kita manfaatkan untuk sesuatu yang dilarang oleh agama atau mungkin yang dilarang oleh sisi ketuhanan kan itu itu nanti akan berending yang sangat memilukan untuk masa depan kita sendiri sebab itu karena kita gak mau dalam posisi itu maka Tuhan belum menurunkan rezeki itu untuk kita karena apa dianggapnya kita belum mengerti atas rezeki itu kita belum dipercaya kalau udah dipercaya gak harus hidup itu kaya gak harus hidup itu bermewah-mewah kalau hanya akan membawa ke dalam kesombongan juga kekufuran lebih baik rezeki yang cukup yang sederhana tanpa kurang suatu apa nanti seiring waktu berjalan kalau Tuhan sudah mempercayai pasti derajat kita semakin naik di hadapan Tuhan kepercayaan semakin naik pasti kita akan dikasih rezeki yang barukah hingga akhir hayat bahkan mungkin nanti bisa diturunkan atau diwariskan ke anak cucu ini buat orang-orang yang mau menggunakan rasa dan akal sehatnya biasanya orang mentok dengan kecerdasannya udah ditakut dengan sandiwara-sandiwara yang ada di otak ini walaupun manusia gak ada yang sempurna paling tidak kita bisa menjadi yang yang baik diantara yang baik syukur-syukur bisa menjadi yang terbaik diantara yang baik paham seperti ini sangat mudah sekali untuk dipelajari tapi sangat sulit sekali untuk dipraktekan dari apa yang sudah saya ulas bukan untuk menjadi adanya sebuah perselisihan tapi bagaimana caranya supaya saudara-saudara yang mendengar dari kalimat saya ayo kita sama-sama merenung kita bersihkan hati yang kita butuhkan adalah mencari kebaikan dihadapan Tuhan Sang Semesta hal yang kedua penempatannya kita harus mampu menempatkan di lubuk hati bahwa apa yang saya lakukan tidak lain hanya untuk menjaga tali kerukunan atas dasar kasih sayang terhadap sesama sehingga kita mau sombong itu malu sama Tuhan takut sama Tuhan takut takut kenapa kita takut bila mana yang kita lakukan itu tidak ada nilainya dihadapan Tuhan itu yang membuat kita itu sulit terjeki juga selalu dilanda dengan jauh dari keberuntungan tapi kalau manusia mau mencermati itu secara detail melembutkan hati sandiwara-sandiwara dari pola fikirnya dari kecerdasannya ditaruh dulu lebih rasanya yang melihat semuanya saya yakin ya seperti itu Mbak E kira-kira dari apa yang saya sampaikan itu bisa difahami enggak sih bisa ditangkap enggak sih dengan nalar bagi pendengar Mbak E ya bisa ya dari pembicaraan ini dapat ditarik kesimpulan ya menurut pandangan masnya ini kalau rezeki itu ketika kita bisa mengabdikan istilahnya hidup kita kepada Tuhan istilahnya kan jadi kita tidak memandang sesuatu itu karena orang lain benar sekali tapi tidak semua orang bisa melakukannya dan mau melakukannya karena kalau seseorang yang sudah dibutakan dengan duniawi itu sudah lupa istilahnya dengan kehidupannya nanti kelak seperti apa ya padahal mengerikan sekali kalau dibutakan oleh duniawi hingga dia lupa daratan lupa terhadap siapa yang memberi rezeki rezeki itu pasti akan menghajarnya nanti pada endingnya tidak kurang cara kalau Tuhan mau mengambil dari apa yang sudah dititipkan banyak jangan sampai ini buat yang mendengarkan jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu jangan pernah lupa terhadap siapa yang ngasih rezeki itu karena nanti akan dapat berakibat fatal karena rezeki itu adalah amanah dari Tuhan jadi harus kita manfaatkan dengan nilai-nilai pertanggung jawaban kita terhadap Tuhan Sang Semesta dan pesan saya hati-hati dengan yang namanya rezeki takutlah ayo kita sama-sama tersadar kita harus mengimani bahwa Tuhan itu maha adil tanamkanlah kebaikan-kebaikan Tuhan maha kaya di dalam melakukan perbuatan baik kita pun harus ada takaran-takaran jangan jangan sampai kita menyengsarakan keluarga anak istri atau mungkin suami kita boleh menolong orang tapi jangan kita menyengsarakan yang ada di rumah itu yang saya bilang melebihi takaran seperti itu juga Tuhan tidak akan suka jangan sampai nanti Tuhan itu kapok menurunkan rezekinya karena Tuhan juga watak dan sifatnya hampir sama seperti kita saya juga setuju sekali dengan pendapat dari masnya itu ketika kita memberikan rejeki kita kepada sekeliling kita atau mungkin saudara-saudara kita tapi kita lupa siapa yang justru memberikan rejeki tersebut karena kita membutuhkan kepercayaan dari Tuhan dan Tuhan itu maha goib jadi tentulah kita memerlukan sebuah keajaiban tersebut keajaiban yang akan diwujudkan ketika seseorang sudah sampai pada hari pengadilannya pengadilan itu bukan orang sudah mau mati bukan orang sudah mati maksud saya pengadilan di dunia ini juga ada keadilan kalau nanti disini tidak mampu diselesaikan baru akan diselesaikan disana nah makanya sama-sama ayo kita introspeksi diri saya sendiri juga belum tentu mampu untuk menjalankannya walaupun secara rumusan-rumusan mungkin sudah banyak yang sudah saya uraikan saya juga tahapnya masih belajar tapi setelah saya rasakan saya lebih merasa Tuhan sudah memberikan semuanya rejeki itu Tuhan sudah memberi dengan berbagai sumber saya sudah praktek makanya saya berani bilang seperti ini walaupun saya belum ditakdirkan untuk menjadi kaya jutawan atau mungkin milioner tapi Tuhan mencukupkan atas apa yang saya perlukan dan menurut saya sangat tidak logis sekali rejeki itu datang terhadap saya karena jauh dari sepengetahuan angan-angan saya atau jauh dari nalar saya tiba-tiba rejeki silih berganti itu datang dari mana arahnya itu ada saja dan jangan lupa praktekan dari apa yang sudah saya utarakan ini selamat menikmati